Pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Murdiana dalam program bacaan dari buku Kemenangan Akhir. Kali ini Pemirsa kita sudah berada di pasal 31 dengan judul Agen Roh-Roh Jahat. Pemirsa, hubungan antara dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan, pelayanan malaikat-malaikat alam dan agen-agen roh-roh jahat dengan jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Dan terjalin erat dalam sejarah manusia. Ada kecederungan yang terus bertumbuh untuk meragukan eksistensi atau keberadaan roh-roh jahat. Sementara malaikat-malaikat suci yang diutus melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Dianggap oleh banyak orang sebagai roh-roh orang-orang yang sudah mati. Tetapi Alkitab bukan saja mengajarkan eksistensi malaikat-malaikat yang baik maupun yang jahat. Tetapi juga menyatakan bukti yang tidak bisa diragukan lagi bahwa malaikat-malaikat itu bukanlah roh-roh orang-orang yang sudah mati. Sebelum manusia diciptakan malaikat-malaikat sudah ada. Karena pada waktu dasar dunia ini diletakkan bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak alat bersorak-sorak. Terdapat dalam ayat 36 ayat 7. Setelah kejatuhan manusia, malaikat-malaikat dikirimkan untuk mengawal pohon kehidupan. Dan ini terjadi sebelum ada manusia yang mati. Pemirsa, secara alamiah malaikat lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Karena pemasmur berkata bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Sedikit lebih rendah dari malaikat. Terjemahan langsung terdapat dalam Masmur 8 ayat 5. Pemirsa, Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saudara tentang jumlah kuasa dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi. Dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan Nabi berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat-malaikat sekeliling tahta. Di ruang hadirat raja segala raja, mereka menunggu. Malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firmannya. Masmur 103 ayat 19 sampai 21. Dan Wahyu 5 ayat 11. Seribu kali beribu-ribu dan berlaksa kali berlaksa-laksa jumlah seluruh pesuru surgawi itu sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus mengatakan, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah terdapat di dalam Daniel 7 ayat 10 dan Ibrani 12 ayat 22. Sebagai pesuru-pesuru Allah, mereka terbang kesana kemari seperti kilat. Yahya 1 ayat 14. Begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya, malaikat yang nampak dikubur juru selamat wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju menyebabkan para penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Masmur 28 ayat 3 dan 4. Pada waktu Raja Asur yang sombong itu mencelah dan menghujat Allah dan mengancam, menghancurkan Israel. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya seribu 805 orang di dalam perkemahan Asur. Lalu Tuhan mengirim malaikat untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima dan pasukan tentara sedari. Sehingga ia kemaluan kembali ke negerinya. 2 Raja-Raja 9 ayat 35 dan 2 Tawarik 32 ayat 21. Pada waktu ia hampir dinasak oleh karena kelelahan dan kelaparan di padang puluh. Kepada Elisa dengan kereta perang, dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuh kepada Daniel. Pada waktu itu, ia memerlukan hikmat ilahi di istana Raja Kakadil. Atau waktu dibiarkan menjadi mangsa singa kepada Petrus yang dijatuhi hukuman mati di depan penjara, bawah tanah, Herodes, kepada tawanan-tawanan di Filipi, kepada Paulus dan teman-temannya pada malam waktu ditimpa padai di laut, membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil. Mengutus Petrus dengan pekabaran keselamatan kepada orang-orang kapil. Demikianlah, melekat-melekat kudus telah melayani umat-umat alam sepanjang saman. Pengirsa, melekat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surga ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Ayub 1 ayat 9 dan 10 Agen Allah, maksud kami? Agen oleh mana Allah melindungi umatnya, dinyatakan dalam kata-kata pemasmur. Malaika Tuhan berkamah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Masmur 34 ayat 7 Juru selamat berkata mengenai mereka yang percaya kepadanya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memantang wajah Bapakku yang di surga. Matis 8 ayat 10 Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani anak-anak Allah setiap saat dapat berhubungan dengan hadiran Allah. Pemirsa, jadi umat-umat Allah yang terbuka kepada kuasa tipu daya dan kedengkian yang tidak pernah tidur dari raja kegelapan dan yang bertikai dengan kekuatan-kekuatan kejahatan. Diberi jaminan pengawalan yang tidak ada putus-putusnya dan malaikat-malaikat surga Allah. Atau jaminan seperti tidak diberikan kalau tidak diperlukan. Jika Allah telah memberikan janji anugerah dan perlindungan kepada anak-anaknya, iya, maksud kami itu karena adanya agen-agen perkasa kejahatan yang harus dihadapi. Agen-agen yang begitu banyak, begitu bertekad dan tidak mengenal lelah yang kebenciannya dan kuasanya tidak boleh diremehkan. Pemirsa, roh-roh jahat yang pada mulanya diciptakan tidak berdosa sama alamiahnya, kuasanya, dan kemuliaannya dengan makhluk-makhluk kudus yang sekarang menjadi pelayan-pelayan atau pesuruh-pesuruh alam. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, mereka bersekutu bersama untuk menghina Allah dan untuk membinasakan manusia. Bergabung dengan setan dalam pemberontakannya dan dibuang bersama dia dari surga. Pada sepanjang saman berikutnya, mereka bekerja sama dengan setan dalam peperangan melawan kekuasaan ilahi. Pemirsa, Alkitab memberitahukan kepada kita mengenai perserikatan dan pemerintahan mereka, mengenai ordo-ordo mereka, dan mengenai kecerdasan, keceli, maksud kami, kelicikan mereka, dan mengenai segala rencana-rencana jahat mereka terhadap kedamaian dan kebahagiaan manusia. Sejarah perjanjian lama menyebutkan keberadaan dan keagenan mereka. Tetapi adalah pada waktu Yesus berada di dunia ini, roh-roh jahat menampakkan kuasa mereka dengan paling menonjol. Kristus datang menjalankan rencana yang dibuat untuk keselamatan manusia. Dan setan berketetapan mempertahankan haknya menguasai dunia ini. Ia telah berhasil mendirikan penyembahan berhala dan di setiap bagian dunia, kecuali di tanah. Pemirsaan. I will rise, I will rise. As Christ was raised to life. Now in here, now in here, I will rise. Pemirsaan. Pemirsaan kepada negeri satu-satunya yang tidak sepenuhnya tunduk kepada kekuasaan si penggodaan. Kristus datang untuk mencurahkan terang surga. Di sini dua kekuasaan yang bertikai saling menyatakan keunggulan mereka. Yesus merentangkan tangan kasihnya. Mengundang semua untuk memperoleh pengampunan. Kedamaian daripadanya. Bala tentara kegelapan melihat bahwa mereka tidak memiliki pengendalian yang tidak terbatas. Dan mereka mengerti bahwa jika misi Kristus berhasil, maka pemerintahan mereka akan berakhir. Setan mengamuk bagaikan singa yang dirantai. Dan dengan sikap membangkang, ia menunjukkan kuasanya atas tubuh dan jiwa manusia. Pemirsaan, kenyataan bahwa manusia telah dikuasai oleh setan, dibuktikan dengan jelas dalam perjanjian baru. Orang-orang yang dirasutnya bukan saja menderita penyakit dari sebab-sebab yang biasa. Kristus mempunyai pengertian yang sempurna mengenai apa yang dihadapinya. Ia menyadari kehadiran langsung roh-roh jahat dan agen-agennya. Contoh yang paling mencolok mengenai jumlah kuasa dan keganasan mereka. Dan juga mengenai kuasa dan kemurahan Kristus. Diberikan di dalam Alkitab pada waktu Yesus menyembuhkan yang dirasut roh-roh jahat di Gadara. Pemirsaan, orang-orang gila yang malam itu meronta-ronta. Dan dalam ikatannya menggeliat-geliat. Mulut berpusat, mengamuk, meraung-raung, berteriak-teriak. Menyakiti diri sendiri dan membahayakan semua orang yang datang mendekat. Badan mereka yang berubah bentuk dan berdarah. Dan pikiran mereka yang terganggu menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan bagi Raja Kegelapan. Salah satu dari roh-roh jahat yang merasuki penderita itu menyatakan Nama kul legion. Karena kami banyak. Markus 9 ayat. Maksud kami Markus 5 ayat 9. Dalam tentera Roma, satu legion terdiri dari 3 sampai 5 ribu orang. Pasukan setan juga disusun dalam kelompok-kelompok. Dan satuan kelompok roh-roh jahat ini tidak kurang dari satu legion. Atas perintah Yesus, roh-roh jahat itu meninggalkan korbannya. Membiarkannya tenang duduk di kaki Yesus. Lembut, cerdas, dan ramah. Tetapi, roh-roh jahat itu diizinkan memasuki babi-babi yang lalu terjun ke danau dan mati longas. Dan bagai penduduk di Gadara, hilangnya babi-babi yang kira-kira 2 ribu ekor banyaknya itu lebih penting daripada berkat-berkat yang diberikan Kristus. Sehingga penyembuh ilahi ini didesak untuk meninggalkan tempat itu. Inilah hasil yang direncanakan setan untuk dicapai. Pemirsa melemparkan kesalahan atas kerugian mereka itu kepada Yesus. Setan membangkitkan ketakutan yang mementingkan diri dari orang-orang. Sehingga mencegah mereka untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Setan selalu menuduh pengikut-pengikut Kristus penyebab kerugian, kesiaran, dan penderitaan. Gantinya, membiarkan tuduhan itu ditujukan kepada pemiliknya, ke atas dirinya, atas agen-agennya. Tetapi maksud-maksud Kristus tidak terhalang. Ia mengizinkan roh-roh jahat itu membinasakan kawanan babi-babi itu sebagai teguran kepada orang Yahudi yang menternakkan binatang haram ini hanya demi memperoleh keuntungan. Seandainya Kristus tidak menghalangi roh-roh jahat itu, maka mereka juga sudah terjun ke dalam danau. Bukan saja babi-babi itu, tetapi juga penjaga-penjaga dan pemiliknya. Pemeliharaan para penjaga dan pemilik adalah semata-mata atas kuasa Kristus yang dilakukan dengan kemurahan hati dan kelepasan mereka. Lebih jauh peristiwa ini diizinkan berlaku agar murid-murid dapat menyaksikan kuasa jahat setan baik kepada manusia maupun kepada binatang. Pemirsa, juruselamat menginginkan pemikut-pemikutnya mengetahui musuh yang akan mereka hadapi agar mereka jangan tertipu dan dikalahkan oleh akal bulusnya. Adalah juga kehendaknya agar orang-orang di daerah itu memandang kuasanya yang mematahkan perhambaan setan dan melepaskan tawarannya. Dan walaupun Yesus sendiri harus meninggalkan tempat itu, orang-orang yang telah dilepaskan dengan luar biasa itu akan tetap tinggal di sana untuk menyatakan kemurahan penolong mereka. Contoh-contoh lain yang sama sifatnya dicatat di dalam Alkitab. Anak perempuan seorang ibu Sinovenisia dirasuk roh jahat dengan sangat menyedihkan yang diusir Yesus dengan perkataannya. Markus 7 ayat 26 sampai 30 Seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Masmur 12 ayat 22 Seorang pemuda kerasukan roh yang membisukan, yang sering roh itu menyerang dia membandingkannya ke tanah lalu mulutnya berpusat, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi tegang. Markus 9 ayat 17 sampai 27 Orang gila yang kerasukan setan, lukas 4 ayat 33 dan 36 Yang mengganggu ketenangan rumah ibadat di Kapernaum Semuanya disembuhkan oleh belas kasihan juru selamat Hampir dalam setiap contoh Kristus berkata kepada roh-roh jahat itu Sebagian makhluk yang cerdas dan benar-benar ada Memerintahkannya keluar dari korbannya Dan ju maksud kami dan jangan menyiksanya lagi Orang-orang berbakti di Kapernaum memandang kuasanya yang besar Semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain Katanya, ala kehebatnya perkataan ini Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat Dan mereka pun keluar Lukas 4 ayat 36 Pemirsa Mereka yang dirasuk setan biasanya dikatakan sebagai yang sedang dalam keadaan penderitaan besar Namun ada pengecualian bagi aturan ini Demi memperoleh kuasa adikodrati Atau kuasa yang tidak dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan atau gaib Sebagai orang menyambut pengaruh roh-roh jahat Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan roh-roh jahat Kelompok ini termasuk mereka yang memiliki roh peramal Simon Magus, Eliamus, si tukang sihir Dan anak darah yang mengikuti Rasul Paulus dan Silas di Filipi Tidak ada yang lebih besar bahayanya dari pengaruh roh-roh jahat Daripada mereka yang menyangkal keberadaan Setan dan agen-agen roh jahat Serta malaikat-malaikatnya Walaupun secara langsung Alkitab memberi kesaksian mengenai keberadaannya Selama kita meremehkan tipu muslihat mereka Maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari Banyak yang memperhatikan usul-usul atau saran-saran setan sementara Seharusnya mengikuti kata hikmat mereka Inilah sebabnya sementara kita mendekati akhir jaman Bila mana setan bekerja dengan kuasa yang lebih besar Untuk menipu dan membinasakan orang-orang Ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada Adalah kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya Dari cara kerjanya Pemirsa Yang paling ditakuti oleh penipu besar itu ialah Apabila kita sudah mengenal betul Segala cara-cara rencana kerjanya Untuk lebih berhasil Menyembunyikan tabiat dan maksudnya yang Sebenarnya Ia membiarkan dirinya digambarkan sedemikian lupa Sehingga Tidak membangkitkan emosi yang kuat Selain dari ejekan dan hinaan Ia senang dilukiskan sebagai yang menggelikan Atau menjijikan Yang punya rasa jelek Yang rupanya sangat jelek Setengah manusia dan setengah hewan Ia senang mendengarkan namanya digunakan sebagai lelucut Dan ejekan oleh mereka Yang merasa pintar dalam pendidikan Adalah oleh Karena ia telah menyembunyikan dirinya Dengan kealihan yang sempurna Sehingga pertanyaan ini sering dinyatakan Apakah makhluk seperti itu benar-benar ada? Atau suatu bukti Keberhasilannya Bahwa teori-teori yang mengatakan Bohong pada kesaksian Alkitab yang paling sederhana Diterima secara umum oleh dunia agama Dan adalah oleh Karena setan dapat Dengan mudah mengendalikan pikiran mereka Yang tidak menyadari pengaruhnya Sehingga firman Allah memberikan kepada kita Banyak contoh-contoh pekerjaan ganas Setan itu Dan mengungkapkan kepada kita Kekuatan rahasianya Dan dengan demikian Membuat kita berjaga-jaga Terhadap serangan-serangannya Pemirsa Kuasa dan dendam Kesumat setan dengan bala tentaranya Dapat membahayakan kita Kalau saja kita tidak mendapatkan Perlindungan dan kelepasan Dalam kuasa yang lebih tinggi Dari penelus kita Dengan hati-hati dan cermat Kita mengamankan rumah kita Dengan grendel dan gembok Untuk melindungi harta milik kita Dan nyawa kita dari orang-orang jahat Tetapi jarang kita berpikir mengenai Malaikat-malaikat jahat Yang terus menerus berusaha Untuk masuk ke dalam diri kita Dan yang terdapat Serangan-serangannya Tidak mempunyai sistem pertahanan Dengan kekuatan sendiri Jika diizinkan mereka Dapat mengalihkan pikiran kita Menyakiti dan menyiksa tubuh kita Membinasakan milik kita Dan hidup kita Kesukaan mereka satu-satunya adalah Penderitaan dan kebinasaan Ketakutan adalah bagian mereka Yang menolak tuntutan hilahi Ia menyerah kepada pencobaan setan Sampai Allah memberikan mereka Kepada pengendalian roh-roh jahat Akan tetapi Mereka yang mengikuti Kristus Akan selalu aman Di bawah pemeliharaannya Malaikat-malaikat yang menonjol Dalam kekuatan Dikirimkan dari surga Untuk melindungi mereka Si jahat tidak dapat Menerobos penjaga Yang ditempatkan Allah Di sekeliling umatnya Penirsa yang dikasih Tuhan Demikianlah bacaan Dari buku Kemenangan Akhir di Pasar 30 ini Apabila ada pertanyaan Atau ingin memberikan saran Silahkan menghubungi Nomor yang ada Di layar televisi Anda Bersama saya Mordiana Mohon diri dan sampai jumpa Dalam program berikutnya Tuhan memberkati Salam Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu